Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita, mari kita siapkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita buka hati dan pikiran kita biar Tuhan menjama kita, mari kita mulai berdoa. Terima kasih telah menonton! 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 kami menonton! Terima kasih telah menonton! aryn Kami siap menyembahkan, jadikan kami rumahmu ya bapak, haleluya ya bapak. Ku bawa hidupku sekarang, ke tempat kudusmu Tuhan. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Menuhi hatiku sekarang, dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Mari jadikan kami semuanya Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari dari awal, dengan senap hati kita nyanyikan bersama. Ku bawa hidupku sekarang, ketepat kudusmu Tuhan. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Mari penuhi hatiku. Penuhi hatiku sekarang, dengan urapan yang baru. Jadikan aku Tuhan. Agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Mari kita mulai naik langsung. Mari kita mulai naik langsung. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan. Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita mulai naik langsung. Tuhan. Jadikan kami. Rumah doamu Bapak. Mari pegang kami. Jangan lepaskan kami. Jangan lepaskan kami Bapak. Kami beruntung. Kami beruntung. Kami beruntung. Tuhan. Berbicara. Kepada kami Bapak. Sikapkan. Sikapkan setiap rahasiaku. Bagi kami. Tuhan. Mari semuanya lebih dalam lagi. Tuhan. Sikapkan. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Rumah doamu. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan. Tuhan. Rumah doamu. Rumah doamu. Rumah doamu. Agar. Agar. Semua suku bangsa datang. Datang menyembah. Agar. Jadikan. Jadikan. Kalimu ambu. Terkapkan ku. Jadikan. Tuhan. Luma doamu. Yesus. Kejangan. Tuhan. Tuhan. Halifang. Agar. Semua suku bangsa datang menyembah. Agar. Ignorong. suku agar semua suku bangsa datang mengembang agar semua suku bangsa datang mengembang mari kita semua naikkan syukur kita kita mulai menyambang kami datang kepadamu Bapak kami naikkan doa-doa kami padamu buat kami lebih lagi berlekat kepadamu buat kami lebih lagi hanya bersandar kepadamu hanya berharap kepadamu hanya selalu mengandalkanmu Tuhan biarlah jiwa kami selalu pemuliakan alam kami mengembang Tuhan kami Raja kami engkau lah Tuhan yang pegang hidup kami Bapak kami mengembang Yesu kami mengembang Raja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Kami, kami satu, kami seba, hallelujah. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu. Tak kau pandangi hati. Yang hancur, kami berterima kasih, ku berterima kasih, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihanku. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan bersama dari Allah. Sejauh timur dari barang, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam, tuir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari semuanya nyanyikan bersama, katakan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kami, kami berterima kasih, ku berterima kasih. Kepadamu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan. Sejauh timur dari barang, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Katakan jauh ke dalam, tuir laut. Jauh ke dalam, tuir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari semuanya lebih dalam lagi kita mulai katakan. Terima kasih. Kenapa dosa kasih pengampunanku Tuhan. Tak kau pandang kita hati yang hancur. Kami, kami berterima kasih. Ku berterima kasih. Kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Kepadamu ya Tuhan. Betapa besar. Betapa besar. Betapa besar. Betapa besar. Kepadamu ya Tuhan. 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 Kepadamu. Kepadamu, 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 Kepadamu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Ku semakan suju di hadapanmu Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembanku Mari semangat suara kita semangat Yesus Ku semakan Suju di hadapanmu Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembanku Mari semuanya Hanya untuk menyembanku Yesus Yesus Ku semakan Suju di hadapanmu Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembanku Rauh kudus Berikan kami Rauh doa Berikan kami Rauh doa Rauh kudus Rauh kudus Itu bisa nikmati hadiratmu Rauh kudus Penuhi kami dengan hadirat Tuntun kami Tuntun hidup kami Mari Mari saudara datang Masuk hadirat Nikmati dia Lebih lagi Rauh kudus Oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan aku berdoa Tuhan bersama dengan umatmu Anak-anakmu Ya Tuhan yang kau kasihi Di menara doa online Ini ya Bapak Mari saudara yang mengikuti Ibadah ini Doa bersama dengan saya Nyatakan Nyatakan kepada Allah Oh ya lamalah apa yang ada dalam hatimu Segala perasaan Segala keinginan hatimu Segala keinginan hatimu Segala pengharapanmu Nyatakan itu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Oh ya lamalah Tuhan dengarkan anak-anakmu Oh ya lamalah Dengarkan kami Tuhan Dengarkan kami ya Bapak Tuhan ampuni ya Tuhan Dosa dan salah yang kami buat Basuh kami semua dengan kuasa daramu Tuhan biarlah ya Tuhan Kami bisa melihat kebaikanmu Ya Tuhan kemurahanmu Seumur hidup kami Tuhan biarlah kami bisa menikmati Hadiratmu seumur hidup kami Kami bisa menikmati firmanmu Tuhan seumur hidup kami Tuhan kami bisa berjalan Ya Tuhan di jalan-jalan kebenaranmu Seumur hidup kami Tolong kami Tuhan Kami rindu tertanam ya Tuhan Dibaitmu ya Tuhan Supaya kami bisa berbuah ya Tuhan Bahkan sampai masa tua kami Kami terus berbuah ya Tuhan Berguna ya Tuhan Berdampak ya Bapak Beri kami Tuhan roh ya Tuhan Doa itu Tuhan berikan kami kemampuan Untuk bisa ya Tuhan Ya Tuhan menjadi orang-orang yang bisa mentaati Tuhan Mengasihi Tuhan Beri kami Tuhan kemampuan itu Untuk kami bisa menjadi orang-orang yang setia ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terus Tuhan Berikan bahsu kami Berikan bahsu kami Bentuk kami Didik kami Semakin lemah lembut Semakin rendah hati Semakin murah hati ya Tuhan Semakin baik ya Tuhan hati kami Kami rindu melihat ya Tuhan Orang-orang sekeliling kami Semuanya diselamatkan ya Tuhan Menjadi orang-orang yang percaya ya Tuhan Yang berkaul intim Karib dengan Tuhan Orang-orang sekitar kami ya Tuhan Bisa mengerti jalan-jalan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Aku terus berdoa Untuk anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan Anak-anakmu yang lemah Tuhan kuatkan Anak-anakmu yang susah Tuhan hiburkan Ya Bapak Aku berdoa Tuhan Untuk revival ya Tuhan Atas kota kami Palembang Revival atas kota-kota kami ya Tuhan Dimana anak-anakmu tinggal Indonesia Bangsa-bangsa ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Urapi hambamu Untuk dapat nyampaikan pesan firmanmu Dengan bahasa yang sederhana Dan mudah dimengerti Dalam nama Yesus Semua kita yang siap Menerima firman Dan hati gembira Sama-sama katakan Amin Beri tangan yang meriah Silahkan duduk kembali Ibu Bapak Shalom saudara Nah hari ini saya ingin Bagikan judul kotbah Daripada Menara doa kita Yaitu belajar Belajar Bagaimana memiliki kehidupan Doa yang penuh kuasa Kita mau belajar dari Seorang yang bernama Daud Saudara Kita tahu Daud Menjadi orang yang berkenan Di hati Tuhan Karena Daud adalah Seorang yang Melakukan Segala kehendak Tuhan Daud bisa melakukan Kehendak Tuhan Karena dia mengerti Kehendak Tuhan Dia bisa mengerti Kehendak Tuhan Karena dia bergaul karib Dengan Tuhan Makanya Masmer 25 Ayat 14 Ini yang ditulis oleh Daud Dalam Masmer 25 ini Dia ungkap Banyak hal Saudaraku Hal yang luar biasa Kita akan belajar hari ini Saudara Mari kita akan buka Alkitab kita Masmer 25 Ayat 14 Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Tuhan bergaul karib Dengan orang yang takut Akan dia Dan perjanjiannya Diberitahukannya Kepada mereka Tuhan bergaul karib Ya kan Dengan orang yang takut Akan dia Orang yang mengasihi dia Saudara Dan perjanjiannya Diberitahukan Kepada mereka Saudara Saya cek Di dalam terjemahan The patient translation Saudara Itu dia terjemahkan Begitu apa namanya Begitu indah Kata-kata dari Masmer 25 Ayat 14 ini Saya akan bacakan kepada saudara Demikian saudara Terjemahannya aja ya Tuhan menyediakan Suatu tempat khusus Tempat yang pribadi Kepada orang-orang yang mengasihi dia Dimana mereka Atau orang-orang yang mengasihi Tuhan ini Dia bisa duduk dekat dengan Tuhan Mereka menerima rahasia Pewahyuan Janji firman Tuhan Wah dia luar biasa Kata-kata ini Katakan amin saudara Nah ini Jadi Gimana Daud Kok bisa akrab Saudara Bisa intim Dimana Tuhan bisa mencurahkan Saudaraku Ya kan Isi hatinya Kepada Daud Saudaraku Saya Saya rangkum Saudara ya Paling tidak Ada tiga doa Yang dinaikkan Daud Saudara Dan tiga doa Ini bukan doa Cuma sekali didoakan Tapi berulang-ulang Dalam hidup dia Dia sering mendoakan tiga hal Tiga pokok doa ini Dan tiga pokok doa inilah yang menyebabkan Daud itu saudara Bisa ngerti kehendak Tuhan Sehingga dia Menjadi orang Yang berkenan kepada Tuhan Karena dia melakukan kehendak Tuhan Saya ingin saudaraku Mendorong Saudara Saya juga berdoa untuk diri saya Bahwa setiap hari Kita tuh bisa Apa namanya Bisa berbuah Bisa berguna Bisa berdampak Ya kan Buat Kerajaan Tuhan Katakan amin saudara Jangan lewatkan satu hari pun Saudara tidak berbuat apa-apa Untuk kerajaan Tuhan Paling tidak ada hal kebaikan-kebaikan kecil Yang saudara bisa bagikan kepada orang lain Saudara bisa berdoa dan bisa tanya Kira-kira apa yang harus aku kerjakan hari ini Sehingga akan membuat hidup orang Menjadi lebih baik Katakan amin Bukan cuma kita berdoa Untuk hidup kita menjadi lebih baik Secara rohani Secara jasmani Secara hubungan dan keuangan Tapi kita doakan Tuhan Aku ingin Pakai aku Tuhan Untuk bisa jadi mujijat Buat orang lain Menjadi saluran berkat Buat orang lain Supaya hidup orang lain Menjadi Lebih baik Katakan amin Saudara maaf amin Saya beberapa kali Lihat video Saudara Ada video-video Video yang Saya berkali-kali Dapetin itu Video Dimana ada seorang laki-laki Saudara Dia bawa banyak Di tasnya Kalau gak salah ya Bawa apa namanya Kayak bunga Bunga satu bunga Lalu itu Enggak tau di Amerika Di Eropa Pokoknya bule Gitu saudara Setiap dia lihat Ada satu perempuan Yang sedang termenung Duduk sendiri Dia kasih bunga itu Lalu dia ada tulisannya Kertas Ya kan Yang intinya meminta Supaya pada waktu Dia terima bunga Dia bukainnya Kata-katanya Ya kan Intinya begini Kalau kamu tersenyum Ya kan Itu akan Apa namanya Akan mengubah Hari kamu Sepanjang hari ini Berikan senyummu Kepada orang lain Dan lain sebagainya Saya bilang ini hal yang kecil Tetapi ini bisa Mengubah orang-orang Katakan amin saudara Nah Apa yang membuat Daud Saudara Sampai hari ini Namanya Saudaraku Masih harum Saudara Daud bukan orang yang sempurna Saudaraku Sudi-sudi Dia kan Dia adalah orang yang tidak sempurna Tetapi dia jadi orang yang berkenan kepada Tuhan Katakan amin Bahkan Israel Negaranya hari ini Saudaraku Ya kan Itu Pemenderanya Itu pakai Lambang Daripada apa Bintang Bintang Daud Kita akan belajar Tiga hal Tiga doa Yang saudara Saya harus kita doakan ini Dalam hidup kita Sehari-hari Yang pertama Daud tuh berdoa Saudaraku Ya kan Ini pokok doa Yang selalu setiap hari Ini orang yang mau lebih baik ya Cara rohani Dia berdoa Agar Tuhan Mengampuni dosa Dan kesalahannya Masmur 25 Kita akan lihat Ayat 11 Disini katakan Oleh karena namamu Ya Tuhan Ampunilah Kesalahanmu Sebab besar Kesalahan itu Sebenarnya Oleh karena namamu Ya Tuhan Dia tuh Berdoa Benar-benar Kata-katanya Saudaraku Ya kan Ada Alas hak Ada dasar hukum Dan ada logikanya Oleh karena namamu Ya Tuhan Nama Tuhan Pengasih Pengampun Penyayang Penyabar Saudaraku Panjang sabar Dia sebut Oleh karena namamu Ya Tuhan Ampunilah Kesalahanku Sebab Besar Kesalahan itu Daud Daud Walaupun Dia mengakui Kesalahannya Dia tidak Kecilkan Kesalahan itu Dia berkata bahwa Besar Kesalahan saya ini Soalnya bisa ngerti Dikatakan amin Ini yang Yang jadi doa Daud Saya ini udah Besar sekali Salahku sama Tuhan Nah Saudara Kita udah tau bahwa Setelah Daud Ya Berdosa Dengan Bedsheba Dia tulis Masmur 51 Untuk minta pengampunan Dari Tuhan Saudara Ya kan Kita tau itu Tapi seringkali kita lupa Bahwa Daud Itu sebenarnya Dia berdoa Untuk pengampunan dosa Pengampunan Kesalahannya itu Lebih dari sekali Bahkan berkali-kali Saudaraku Bahkan dalam Kalau kita baca lagi Di Masmur pasal 25 Saudara Itu di ayat yang ketujuh Daud menulis begini Dosa-dosaku Pada waktu muda Dan pelanggaran-pelanggaranku Janganlah kau ingat Tetapi ingatlah Kepadaku Sesuai dengan kasih setiamu Oleh karena Kebaikanmu ya Tuhan Lalu ayat 18 Tiliklah sengsaraku Dan kesukaranku Dan ampunilah Segala Dosaku Dosaku Katakan amin Saudaraku Iya Jadi Tuhan Yesus juga berkata Begini saudara Orang yang paling banyak Diampuni Orang itu Akan Lebih banyak Berbuat Kasih Orang yang Sudara itu ada di tangan Sampai istrinya Sampai istrinya sendiri Melihat Kamu ini Nari Kamu kan Raja Ya kan Gimana nanti Orang kamu Rendahkan diri Kamu sendiri Itu cintanya Daud kepada Tuhan Yang mengerti Katakan amin Saudaraku Dia sangat Mengasihi Saudaraku Dia banyak Berbuat kasih Kepada Tuhan Makanya Dia tulis lagi Saudara satu Masmur Ini masmur yang Luar biasa Yang sering kali Saya bacakan Masmur 32 Ayat 1 Sampai 2 Dan 5 Mari kita baca Sama-sama 1 2 3 Dari Daud Nyanyian pengajaran Berbahagialah orang Yang apa Diampuni Pelanggarannya Yang dosanya Ditutupi Berbahagialah manusia Yang kesalahannya Tidak diperhitungkan Tuhan Dan yang Tidak berjiwa Penipu Dosaku Ku beritahukan Kepadamu Kesalahanku Tidak laku Sembunyikan Aku berkata Aku akan Mengaku Kepada Tuhan Pelanggaran Pelanggaranku Dan engkau Mengampuni Segala Kesalahanku Karena Karena dosaku Saya Saya ingin Kasih nasihat Kepada Bapak Ibu Saudara Semua Yang hadir Baik di gedung ini Maupun Saudara yang mengikuti Secara online Perhatikan begini Ketika kita bersalah Mungkin dalam pikiran kita Dalam perkataan kita Dan dalam perbuatan kita Ya saudara Jangan sekali-sekali Kita menyimpan Kesalahan Menyimpan Dosa Rasa bersalah Rasa malu Itu penting Ketika kita tahu Aku sudah berdosa Sama Tuhan Aku sudah berkata Salah Berpikir Salah Aku sudah berbuat Berbuat yang salah Aku berdosa Sama Tuhan Aku salah Pasti disini kan Ada rasa bersalah Ada rasa malu Saudaraku Jangan simpen Ya kan Kenapa Karena Kalau saudara simpen Ya kan Dosa saudara Kesalahan saudara Rasa bersalah itu Semuanya itu akan Menjauhkan saudara Dari apa Hadirat Tuhan Cepat akui Kesalahannya Cepat akui Dosa saudara Di hadapan Tuhan Dosa yang tidak diakui Memisahkan kita Dengan Tuhan Dosa dan kesalahan Yang tidak diakui Itu mencuri Damai sejahtera kita Dosa yang tidak diakui Merampas Sukacita Keselamatan kita Jangan hidup Tanpa Sukacita Tanpa Damai sejahtera Tanpa hadirat Tuhan Jangan Saudaraku Seharusnya saudara Berlari Cepat Ke Tuhan Akui Tuhan aku Sudah salah Aku sudah berdosa Tuhan Seketika itu juga Cepat saudaraku Kalau saudara Tidak bisa berlari Ya berjalan Hadir Tuhan Cari Tuhan Kalau saudara Tidak bisa berjalan Ya merangkak Kalau tidak bisa Merangkak Panggil teman Gotong aku Masuk hadirat Seperti Orang lumpuh Digotong Oleh Empat sahabatnya Bawah aku Aku gak bisa Masuk hadirat Tuhan Aku sudah kehilangan Sukacita Aku sudah kehilangan Damai sejahtera Aku gak tau Sudah lama Aku gak nangis Dia di hadirat Tuhan Kayaknya kok Kalau doa Cepat sekali Hilang konsentrasi Kayaknya mau Cepat berhenti Nyanyi Gak bisa lama Nyembah Nyembah gak bisa lama Datang di gereja pun Pikiran kemana-mana Ini harus Ini harus Harus dibereskan Saudaraku Ya kan Kalau saudara mau hidup Dalam tuntunan Tuhan Katakan amin Ya kan Jangan pernah tetap tinggal Di dalam dosa Dan kesalahan Dengan hidup dengan rasa bersalah Rasa malu Katakan amin Katakan amin Saya ingin kasih tau Di Waktu 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 Saudaraku Waktu Di taman Eden Waktu Adam Dan Hawa Saudaraku Jatuh dalam dosa Saya mau nanya sama saudara Tuhan tuh tau gak Tuhan sudah tau Tapi Tuhan tidak Membatalkan Tuhan tidak Membatalkan Rencana Fellowship dia Dengan Adam Pada sore hari itu Sekalipun Tuhan tau Adam sudah jatuh Dalam dosa Kenapa Karena Tuhan ingin Hatinya bersekutu Dengan Adam Dengan saudara Dengan saya Tapi Adam lari Adam bersembunyi Adam takut Mestinya Adam Lari ke Tuhan Bukan Lari menjauh Dari hadirat Tuhan Datang Tuhan Aku sudah Salah Aku sudah Berdosa Aku sudah melanggar Ini yang Tuhan mau Ini yang dilakukan Daud Saudaraku Saudaraku Ketika dia Dikonfrontir oleh Nabi Nathan Kesalahan yang pertama Dia tidak Banyak alasan Atau marah Ya aku salah Bukan cuma itu Saudaraku Saudaraku Sebelum-sebelumnya Dia sudah lah Mengakui Setelah itu Dia mengakui Semua apapun Dia bilang Saudaraku Ini yang membuat Daud hidup dengan hati Nurani yang murni Dapat Tuhan Katakan amin Yang kedua Saudaraku Kalau saudara punya Gaya hidup Mudah Bertobat ya Mudah Mengakui Salah Lembut gitu Saudaraku Minta anugerah Tuhan Bisa Jauhkan Yang kedua Saudaraku Ini yang penting juga Saudara berdoa Seperti Daud berdoa Supaya Tuhan Ijinkan Dia Ijinkan kita Untuk bisa diam Di rumah Tuhan Seumur hidup kita Katakan amin Nah lihat kita baca Masmur 27 Ayat 4 Inilah Masmur Daud Dia ungkapkan doanya Saudara Kehadapan Tuhan Dalam Masmur Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Satu hal Telah ku minta Kepada Tuhan Itulah yang Ku ingini Diam di rumah Tuhan Seumur Hidupku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baiknya Mengapa Daud Berdoa Agar bisa Diam di rumah Tuhan Seumur hidupnya Nah Saya mau kasih pertanyaan lagi Yang penting ini Buat Saudara Mengapa penting Ya kan Buat kita berdoa Supaya kita bisa Diam di rumah Tuhan Supaya kita bisa Bergerja Seumur hidup kita Ini penting Harus didoakan Kalau Saudara Tidak pernah Mendoakan Supaya aku bisa Tertanam Di gereja Aku bisa Bergereja Aku bisa Melayani Tuhan Di gereja ini Seumur hidupku Kalau Saudara Tidak pernah Doakan Saudara Struggle Harus bergumul Berjuang Untuk tetap Bertahan di gereja itu Atau bergereja Yang ngerti Katakan amin Tapi kalau Saudara Doakan Roh kudus Akan buat Saudara Bisa menikmati Diam di dalam Rumah Tuhan Nah Kenapa kita harus Doakan itu Saudara Kenapa kita harus Berdoa Penting Berdoa Bisa diam Di rumah Tuhan Bisa bergereja Seumur hidup kita Kita punya gereja Kita punya Gembala Yang sama Kita punya Keluarga rohani Yang sama Di dunia ini Karena rumah Tuhan Adalah tempat Dimana kita bisa Menikmati hadirat Tuhan Dalam doa Pujian Penyembahan Katakan amin Di rumah Tuhan Kita bisa nikmati Hadirat Tuhan Bersama-sama Lebih banyak Menyanyi Rame-rame Itu lebih kuat Karena di rumah Tuhan Adalah tempat Dimana Kita bisa nikmati Pengajaran-pengajaran Firman Tuhan Yang hidup Yang membuat kita bisa Membukakan pikiran kita Bisa membukakan hati kita Yang bisa mengubah hidup kita Firman yang bisa menonton kita Katakan amin Dan Di rumah Tuhan itu adalah tempat dimana Tuhan menjawab doa-doa kita Yang percaya katakan amin Seringkali Ya kan Kalau kita satukan hati Doa untuk satu pokok doa tertentu Untuk satu Pokok doa Saya melihat Kekuatan Kuasa Daripada doa Itu dinyatakan Banyak doa-doa dijawab Saudara Tentang penyakit-penyakit Yang Tuhan sembuhkan Pemulihan-pemulihan keluarga Bagaimana kehidupan yang sudah berantakan dan hancur Yang akan menjadi kehidupan Yang penuh pengharapan Kehidupan yang berguna Berdampak Menjadi berkat Buat banyak orang lain Dimana saudaraku Karena mereka tinggal di rumah Tuhan Mereka ada di rumah Tuhan Mereka bergerja di sana Yang mengerti Katakan amin saudara Kenapa kita harus di rumah Tuhan Karena rumah Tuhan adalah tempat Dimana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan Dan keburahan Tuhan Katakan amin Seringkali Ketika saudara ada di gereja Di rumah Tuhan Ada banyak kebaikan Keburahan Tuhan Yang saudara Dimana Tuhan bisa Pertemukan saudara Dengan golden connection Dengan orang-orang tertentu Katakan amin saudara Tidak ada salah Saudaraku Di dalam rumah Tuhan itu Mungkin saudara bisa bertemu Dengan jodoh saudara Ya kan Saudara bisa bertemu Partner daripada Bisnis saudara Ya kan Saudara bisa punya Sahabat-sahabat Keluarga rohani Ya kan Dimana saudara bisa membangun Puluhan tahun Bersama dengan mereka Berjalan Saya ada di gereja ini Awalnya saya datang Bukan sebagai pendeta Sebagai pengunjung biasa Sebagai jemaat biasa Dan gereja ini Sudah ada dirintis Oleh para pendiri Gereja ini Saudaraku Dan sampai hari ini Saya masih bersahabat Dan menjadi keluarga rohani Dengan para pendiri Pengerja di gereja ini Bersyukur Saudaraku Inilah tempat Dimana kita bisa menikmati Kebaikan dan keburahan Tuhan Katakan amin saudara Dari orang yang mungkin Kita enggak Bukan siapa-siapa Bukan orang yang berpengaruh Dulu mungkin tidak dilihat Dan tidak didengarkan orang Tapi karena kita ada Di rumah Tuhan Kita bisa menikmati Kebaikan dan keburahan Tuhan Kita bisa dilihat orang Kita didengarkan orang Yang ngerti katakan amin Jadi berpengaruh Dulu enggak Punya apa-apa Bukan siapa-siapa Sekarang Tuhan memberkati kita Dalam segala yang baik Di rumah Tuhan Saudara bisa menikmati Kebaikan dan keburahan Tuhan Katakan amin Karena di rumah Tuhan Tuhan menyediakan Segala yang baik Supaya saudara kenyang Dengan segala yang baik Yang ngerti katakan amin Masmur 65 Et 5 itu Masmur kesayangan kita semuanya Kita baca sama-sama Berbahagialah orang Yang kau pilih Dan yang kau suruh Mendekat Untuk diam Di pelataranmu Kiranya kami Menjadi kenyang Dengan segala yang baik Di rumahmu Di baikmu yang Kudus Kita nyanyi lagi Satu hal yang Ku rindu Berdiam di dalam Rumahmu Satu hal yang ku pinta Menikmati baikmu Tuhan Lebih baik satu hari Di pelataranmu Daripada seribu hari Di tempat lain Di tempat lain Memujimu ya Tuhan Memujimu Menyembahmu Kau ala yang hidup Dan menikmati Dan menikmati Suat kemuraanmu Yang pertama Ya kan Saudara saya Seperti Daud Kita harus belajar Untuk mengakui Kesalahan dan dosa kita Supaya darah Menyucikan kita Katakan amin Yang kedua Saudara Kita berdoa Supaya kita bisa Menikmati rumah Tuhan Kita bisa bergereja Seumur hidup kita Katakan amin Saudara Bergereja Kalau kita gak doakan Saudaraku Kita kan berjuang Dengan sendiri Untuk bisa ke gereja Harus mau Aduh kalau gak gak enak Didoakan Kalau didoakan Jadi bisa menikmati Katakan amin Saudaraku Saudara menikmati Saudara-saudara Dapat kebuka Oh inilah rumah Tuhan Tempat dimana Aku bisa Nikmati hadirat Nikmati firman Aku bisa nikmati Kebaikan Kemurahan Tuhan Aku punya keluarga rohani Aku punya Dapat golden connection Disana Dan aku kenyang Dengan segala yang baik Di rumah Tuhan ini Saudara sedoakan Katakan amin Saudara sedoakan Bersyukur Saudara punya gereja Punya rumah Tuhan Tinggal disana Nikmati Yang ketiga Saudara Ya kan seperti Daud Ya kan Kita juga berdoa Ya kan Supaya Tuhan menunjukkan Jalan-jalannya Buat hidup kita Dalam berbagai aspek Dalam hal kerohanian Entah pelayanan Saudara Entah dalam hal Kesehatan Ya kan Saudara Dalam hal hubungan Dalam hal Saudara Berkarir Bekerja Study Dalam hal keuangan Saudara Kita perlu Tuhan Doakan Setiap hari Berdoa Supaya Tuhan Memberitahukan Jalan-jalannya Kepada kita Coba kita akan lihat Saudara Masmur 25 Ayat 4 Ini doa Daud Doa yang luar biasa Saya pikir Ini yang perlu kita juga doakan Saudaraku Ya Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Beritahukanlah Jalan-jalanmu Kepadaku ya Tuhan Tunjukkanlah itu Kepadaku Katakan amin Ya Kita sering berdoa Untuk minta hikmat Ya Tuhan Ya kan Supaya kita bisa Ngambil keputusan Ya kan Pilihan-pilihan yang tepat Itu doa yang bagus Tetapi Saudaraku Yang penting sini adalah Kita harus memiliki Satu penekanan yang benar Yaitu apa Penekanan utama Daud adalah Daud rindu Ya Dia bisa memiliki Yang namanya Pengetahuan yang benar Tentang jalan-jalan Tuhan Jalan-jalan Tuhan Ini bicara tentang Kehendak Tuhan Yang mengerti Katakan amin Jalan-jalan Tuhan Ini sepaya Resepnya Saudaraku Ya kan Kalau banyak orang Bukan minta Jalannya Tuhan Prosesnya Ya kan Tapi kita mau minta Selalu hasilnya Mujijatnya Saudaraku Hasil akhirnya Nah Daud suka bertanya Sama Tuhan Ya kan Jalannya gimana Caranya gimana Tuhan Suka tanya Sama Tuhan Ini ciri orang yang Apa saudaraku Yang rendah hati Ya kan Hanya orang yang rendah hati Mau mengakui Salahnya Orang yang rendah hati Bisa mengakui Bahwa aku butuh rumah Tuhan Dan orang yang rendah hati Yang suka bertanya Gimana caranya Kalau orang sombong Enggak Aku udah tau caranya Ya kan Aku gak perlu tau Orang sombong Enggak mungkin Dia mau ngakui Salahnya Malah dia nyalain orang Saudaraku Ya kan Orang sombong Dia gak butuh Oh kereja Ya kalau aku ada Yang penting Apanya Saudaraku kita liat nih Daud nih orang yang Rendah hati Dia suka bertanya Sama Tuhan Bahkan setiap kali Sebelum dia berperang Selalu dia berdoa Dan tanya sama Tuhan Gimana Tuhan caranya Gimana jalannya Ya kan Makanya kita tau Ya kan Kalau di Alkitab tuh Kalau saudara Hitungin Katanya jumlah Daud dari awal Dia berperang Sampai dia meninggal Itu 66 kali Dia perang Tidak ada satu pun Dia mengalami kekalahan Dari 66 perang 66 Menang total Kalau petinju 66 kali bertanding Ya kan Ya kan Enggak pernah kalah Ya kan KO Menang TKA Menang KO 66 kali Ini Daud Apa Apa rahasianya Saudaraku Dia suka tanya Dia suka tanya Mereka Tuhan Saudaraku Daud Ingin mengetahui Apa sih yang menyenangkan Hati Tuhan Gimana sih Menerapkan jalan Tuhan Dalam setiap Keputusan hidupnya Sehari-hari Jadi buat tau Tuntunan Tuhan tuh Lebih Jauh lebih Ya kan Lebih baik Dari sekedar Keputusan yang tepat Untuk hidup dia Saudaraku Nah ini menyangkut dengan apa Tentang pola pikir Menyangkut dengan Pemikiran yang benar Ya makanya Daud dia berdoa Dan dia berkata Begini saudara Dalam Masmur 25 Kita baca sama-sama yuk Masmur 25 Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Bawalah aku berjalan Dalam kebenaranmu Dan ajarlah aku Sebab Engkau lah Allah yang menyelamatkan aku Engkau Ku nanti-nantikan Sepanjang hari Yang ditantikan Daud tuh apa Perintahnya Saudaraku Perintahnya tuh apa Ya kan saudaraku Karena kalau dia bisa kasih perintah Dia kasih pengajarannya Tuntunannya Jalan-jalannya Saudaraku Pasti dia akan selamat hari itu Katakan amin Karena dia jadikan Tuhan Sebagai Penyelamatnya Ya kan Jadi Daud disini menyadari Saudaraku Bahwa Bukan hanya keputusan yang tepat Ya kan Tetapi dia Hendak berjalan Di dalam Kebenarannya Perintahkan disini Ini dia tuh Belajar dari siapa Daud Dari Musa Saudaraku Jadi Daud Mengenal jalan Tuhan Sehingga Daud Selalu mengalami Perbuatan Tuhan Yang ajaib Kalau saudara Mengenal jalan Tuhan Ya kan Protokol-protokol Ya kan saudara Resep-resepnya Pasti Saudara akan hidup Dalam mujijat Saudara akan Jadi mujijat Katakan amin Nah Daud juga ngerti Kehendak Tuhan Apa nih Kehendak Tuhan Makanya Daud hidup Dalam apa Kebaikan dan kemurahan Tuhan Yang ngerti katakan amin Ya Sama seperti Musa Saudaraku Musa juga berdoa Minta apa saudara Dia minta Supaya Tuhan Tunjukin jalannya Jalannya gimana Kalau orang Israel Saudaraku Dia cuman minta apa saudara Mujijatnya Perbuatan Tuhan Makanya Tuhan akan berikan Sesuai dengan apa yang diminta Coba kita lihat saudara Keluaran 33 E13 Ini Saya nyambung ke sini Coba kita akan lihat Keluaran 33 E13 Kita baca sama-sama Satu dua tiga Maka sekarang Jika aku kiranya Mendapat apa Kasih karunia di hadapanmu Beritahukanlah kiranya Jalanmu Kepadaku Sehingga Aku Mengenangkau Supaya Aku tetap Mendapat Kasih karunia di hadapanmu Ingatlah Bahwa bangsa ini Umatmu Katakan amin Kalau saudara dan saya Yang rindu hidup dalam kasih karunia Kasih karunia ini Bicara tentang saudaraku Ini satu kuasa Yang terkekuatan Untuk dimana kita bisa menikmati Segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Yang ngerti katakan amin Musa tahu Aku butuh kasih karunia Tuhan Tapi kasih karunia ini Bisa dia nikmati Kalau dia ngerti yang namanya Jalan-jalan Tuhan Dia bilang tunjukin jalanmu Tuhan Kiranya engkau berjalan Tunjukin Kiranya Beritahu Kiranya jalanmu Kepadaku Supaya aku bisa kenal engkau Supaya aku bisa kenal engkau Kalau semakin aku kenal engkau Maka kasih karuniamu Semakin besar dalam hidup saya Yang mengerti katakan amin Ini doanya Makanya saudara Di dalam Masmur 103 Ayat 7 Ditulis bahwa Ia telah memperkenalkan Jalan-jalannya Kepada Musa Perbuatan-perbuatannya Kepada orang Israel Kalau kita cuma minta mujijat Pasti karakter kita Engkau pernah terbentuk Saya ingat enggak Katakan amin Kalau kita minta jalan-jalan Tuhan Biasanya Tuhan akan memproses Membentuk karakter kita Dan akhirnya kita menjadi satu wadah Buat Tuhan Melakukan mujijat Dalam hidup kita Dan Tuhan Menjadikan kita Mujijat Buat banyak orang Yang ngerti katakan amin Seperti Musa Saudara Tuhan melakukan mujijat Lewat Musa Dan Musa menjadi mujijat Buat bangsa Israel Tapi untuk orang Israel Saudara Dia tidak pernah mau Belajar jalan-jalan Tuhan Engkau pernah minta Engkau pernah doakan Supaya kan Dia cuma bisa Tolong akulah Gimana caranya aku Firman aku gak bisa baca Aku gak mau baca Banyak sibuk Gak ada waktu Untuk baca Alkitab Gak ada banyak waktu Dengar firman Enggak lah Aku Kalau ke gereja Lebih banyak chatting terus Firman gak pernah dengerin Tapi yang penting Kalau ada apa-apa Kenapa Aku minta Mujijat Tuhan Ini ciri orang Israel Jaman sekarang Saudara Saudara pergi ke gereja Tujuannya satu Untuk kenal jalan Tuhan Dengan cara Dengan cara apa Saudara mau ngerti Firman Tuhan Catat Ingat Pelajari Redungkan Itulah orang Yang selalu berdoa Berikan saya Jalan-jalan Saya bisa ngerti Katakan amin Saudara Orang-orang yang Yang penting kegiatan Yang penting sibuk Yang penting apa Yang penting aku ini kan Banyak Akhirnya mereka Generasi Musa orang Israel Gak masuk tanah perjanjian Sudah karena Mereka lihat Perbuatan Tuhan Yang ajaib Tapi mereka tetap Tidak percaya Sama Tuhan Tidak kenal Karakter Tuhan Tidak kenal Tuhan Makanya Busa bilang Beritahu aku Jalanmu Supaya aku makin Kenal Supaya aku bisa Dapat kasih karunia Beritahu Jalanmu ya Tuhan Supaya aku makin Kenal Tuhan Supaya aku bisa Tetap hidup Dalam kasih karuniamu Saya bisa ngerti disini Katakan amin Tiga hal Tiap hari doakan Tuhan ampuni aku Tuhan Karena pasti kita akan bersalah Dalam pikiran kita Dalam perkataan kita Dalam keputusan-keputusan kita Pasti kita bersalah Kita sebagai belajar Apa ya Tuhan Yang menyenangkan hatimu Ampuni aku Yang kedua Belajar Saudara bisa menikmati Hadirat Tuhan Ya kan Firman Tuhan Ya kan Fellowship Saudara dengan Keluarga rohani Saudara Katakan amin Jangan suka betengkar Jangan suka gereja Jangan serang terus gereja Jangan lumpuhkan gereja Itu rumah Tempat dimana Tuhan Mau ngalirkan berkatnya Buat saudara Jangan rubuhkan rumah Tuhan Dengan perkataan saudara Jangan hancurkan rumah Tuhan Dengan saudara Sebarkan hal yang negatif Di meja makan Sekala macam Tentang si A, si B Pendeta saudara ini Pengerjanya begini Cara ini Jangan Itu rumah Tuhan Tempat dimana Saudara bisa nikmati Segala kebaikan Dan kemurahan Tuhan Yang ngerti Katakan amin Doakan Kalau saudara suka Doakan gereja Saudara Pasti ada cinta disini Kata amin Saudara akan cinta Kalau ada cinta Ada hati Saudara Gereja ada di hati Saudara Pasti saudara Mau rela dukung Waktu saudara Talenta saudara Bahkan uang saudara Apapun Supaya rumah Tuhan Ini makin besar Makin berkembang Banyak orang bisa nikmati Dan datang ke rumah Tuhan Katakan amin Doa Supaya saudara bisa Ngerti jalan Tuhan Caranya Ngerti jalan Tuhan Saudara belajarkan firman Dengarkan pengajaran Pada pendeta saudara Jangan hidup Semau maunya Tidak bisa Ya kan Saya berdoa Saudara yang berkati Katakan amin Saudara Inilah kehidupannya Doa yang penuh dengan kuasa Tutup mata Kita akan berdoa Bapak di dalam Nama Yesus Aku berdoa Ya Tuhan Setiap umatmu Jembaatmu Ya Tuhan Yang setia mengikuti Ya Tuhan Menara doa online ini Kami rindu Ya Tuhan Makin bertumbuh Dalam Tuhan Makin kenal Akan hatimu Makin kenal Tuhan Bahkan kami bisa Bertumbuh Dalam kasih Karuniamu Ya Tuhan Makasih Makasih ya Bapak Berkatmu turun Tuhan anakmu Tuhan Di masa liburan ini Biarlah ya Tuhan Mereka Tetap ada dalam hadiratmu Mereka bisa tetap Menikmati hadiratmu Dalam doa pucian Penyembahan Mereka bisa menikmati Terus firmanmu Pengajaran firmanmu Mereka tetap bisa Menikmati rumahmu Tuhan Secara online Ya Tuhan Kami bisa berdoa Bersama-sama Ya Tuhan Kami bisa tetap Menikmati kebaikan Tuhan Kenyang dengan segala yang baik Makasih ya Bapak Terima kasih Tunjukin jalanmu Tunjukin jalanmu Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan Untuk mendukung daripada pelayanan Yang menara doa Gereja di tempat ini Berkati tangan-tangan yang memberi Untuk anakmu Dalam nama Yesus Jika berdoa Haleluya Amin Kita akan makan perjaman kudus Lebih baik satu hari Di pelataranmu Daripada seribu hari Di tempat lain Memuji-Mu Menyembamu Kau ala yang hidup Tenang-tangan yang membawa persembahan Dan menilai waktiku Semua keburahanmu Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu diserahkan mengambil roti Dan sudah itu mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan Dan akan aku, saudaraku Bukankah roti tangan kita Ada persoalan kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam Angkat cawan Demikian juga yang mengambil cawan Sudah makan lo berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimetarekan daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Saudaraku bukankah cawan perjanjian ini Yang atasnya kita ucapkan syukur Dan persoalan kita dengan darah Kristus Mari minum dalam Alhamdulillah Terima kasih Yesusku 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 Mari angkat tangan kita Kita terima berkat Kekasih Kristus Terimalah berkat yang berlimpah-limpah Dapadalah Bapak Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Persoan yang manis Di parohol kudus Menyertai kita semua Mulai saat ini Sampai Yesus datang Menjemput kita dan permainan Sampai selama-lamanya Semoga kita berkati Sama-sama katakan Amin Tuhan berkati Surah semuanya Terima kasih Yesusku